Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya dugaan penggunaan uang miliaran rupiah untuk kepentingan Partai Nasdem dari kasus dugaan korupsi yang melibatkan eks-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo. Untuk menelusuri aliran dana dari Syahrul Yassin Limpo, Wakil Ketua KPK Alexander Mawarwata menjelaskan dugaan aliran dana hasil korupsi diantaranya ke Partai Nasdem yang nilainya miliaran rupiah. Salah itu ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SEL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Penerimaan-penerimaan lainnya dalam bentuk gratifikasi yang diterima SEL bersama KS dan MH juga masih terus dilakukan penelusuran dan pendalaman oleh tim penyidik.